Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang repeater Repeater VF Ini kira-kira makhluknya Wow Ada yang jual di Tokopedia rupanya Gak masalah sih, bagus Tapi kira-kira makhluknya kira-kira seperti ini Jadi ada dua radio Atau dua waki-tolki Ditambahin peralatan seperti ini Ini yang kontrol Kapan dia mancar, kapan dia nerima Di sini Jadi radionya dua atau waki-tolkinya dua Satu buat transmit aja, satu buat receive aja Kira-kira kayak gitu Ini dipakai buat komunikasi terutama Komunikasi yang daerah-daerah yang susah Telepon, handphone segala macam Kita pakai repeater ini Alat secara umum konsepnya kira-kira seperti ini Saya akan coba gambar Jadi ini misalnya kita punya waki-tolki Saya pakai kotak ini Ini waki-tolki Ini ada waki-tolki Tempatnya jauh ini Lokasi bisa jauh banget Bisa sampai puluhan kilometer Mungkin ratusan Seratus kilometeran gitu Kemudian di sini ada gunung Terpisah gunung Waki-tolkinya Nah kita bisa masang tower Dengan antena towernya Dan kita pasang peralatan repeaternya di sini Tolong diingat dalam repeater ada dua sebetulnya Ada radio untuk transmit Ada radio buat receive Satu buat mancar, satu buat nerima Kemudian dari repeater ini Biasanya keluar satu antena Dan di atas ini kita pasang antenanya kecil Oke Nah Di sini akan mancar Kalau untuk berkomunikasi Dia akan mancar ke sini Di satu frekuensi Misalnya frekuensinya Ini saya kasih sembarangan aja nih frekuensinya ya Misalnya frekuensinya Ih kenapa gak mau ngetah Oke 14 5 60 Megahertz Frekuensinya di situ misalnya Dia mancar di frekuensi itu Kemudian repeater akan mancar lagi Memancarkan Jadi waktu kita mancar Repeaternya juga akan langsung mancarin ulang Supaya diterima sama Wakti-wakti di tujuan Misalnya di frekuensi lain Misalnya Ini bisa aja frekuensinya jauh beda Misalnya di 4 30 Megahertz Jadi mancarnya di mana Rimanya di mana Jadi tiap kali dia mau mancar Kita harus mancar Kayak frekuensi yang 14 5 60 Kita nerimanya di 4 4 4 30 Atau kalau mau di band yang sama Bisa aja dia mancarnya di 146 00 Misal Ini misalnya Nanti kita harus Harus cek dulu Harus ngobrol dulu sama temen-temen Repeaternya Frekuensi Dia nerima frekuensi berapa Transmit frekuensi berapa Radio kita Hati kita akan dibalik Nanti Jadi kita akan mancar di Frekuensi Yang diterima sama repeater Kita akan denger di frekuensi Yang tempat repeater itu nyala Jadi kita Frekuensinya beda Makanya dalam repeater ada 2 radio Biasanya Satu buat terima doang Satu buat mancar doang Kira-kira gitu Cuman Dia gak terus-terusan mancar Kalau terus-terusan mancar Bisa jebol power supply-nya Bisa jebol pemancarnya Jadi Dia hanya mancar Kalau ada Orang yang ngomong Di receiver-nya Oleh karena itu Dalam repeater Coba kalau kita lihat Kita new aja ya Jadi ini Kita Saya akan buat dalamnya repeater Dalam repeater ada kayak gini Jadi sebenarnya Di sini ada 2 antene Repeater sederhana Antenanya ada 2 Ini antenenya 2 ya Ini kita repeater sederhana dulu ya Nah kemudian Di sini ada alat Controller Biasanya kita nyebutnya Core Carrier Operated Relay Jadi kalau ada orang mancar Dia akan Nyalahin pemancarnya Jadi misalnya di sini adalah Si RX Atau penerima Di sini TX Atau pemancar Jadi nanti Audio dari RX Masukin ke core Core akan nerima audio dari sini Dan kalau ada yang mancar Dia langsung Ada 2 dia Satu audio Kesini Satu lagi Kalau Kalau Lihat Radio kan selalu Sama orang Dipencet tuh On off nya Jadi yang satu PTT Push To talk Atau PTT Satu lagi Audio Oke Jadi ini saya tulis Sini audio Disininya audio juga Jadi audio yang masuk sini Diterima sama sini Jadi kalau ada suara masuk Dia akan nyalahin pemancar ini Dan dia akan mancar disini Penerima sama pemancar Frekansinya beda Cuman di repeater yang mahal Kalau yang murah Ini masing-masing punya Antara masing-masing ya Kalau repeater yang mahal Mana ada penghapus Ini penghapus Yah Gini aja deh Paling gampang Oke Delete selection Dah Ya Hilang Kalau yang mahal Kita bisa Bikin gini Oke Gak keluar ya Oke Masukin ini Nah alat yang ini Namanya duplex Ini akan keluar Iya Iya Gak keluar disini Ini disini antena Alat ini namanya duplexer Jadi kita perlu yang namanya Duplexer Gitu Duplexer fungsinya adalah Untuk menyambungkan Dua antena jadi satu Ya kalau kita butuh dua Kalau kita pasang satu-satu antena Kan mahal jatuhnya Makanya kita pakai duplexer Kita sambungkan jadi satu Kemudian baru ke antena yang gedenya Ini duplexer nih Ini contoh duplexer Jadi ada satu dari receive Satu dari transmit Terus keluarin Ini Ini radionya Ini ada duplexernya Kalau ini biasanya Enggak ada duplexernya nih Soalnya ini teknik Ini yang murah Nah kontrolernya sendiri Mungkin bisa Beli punyanya anggap Ngoprek radio Ini anggap Ini dia mahluknya Tempat ngopreknya dia Di Cimahi kalau gak salah Oh Cangkuang Bandung Di daerah Cimahi sih sebenarnya Kira-kira Ya pokoknya disanalah Oke Kita bisa lihat produknya dia Ini yang termasuk murah Yang saya dapat ya Ini dia Produknya dia bisa kita lihat Mana dia Ini dia Rangkaian pancar ulang Dia singkat pacul Parah sih anggap Apa yang ini yang simple Jadi ada beberapa sih Ada simple repeater controller Crossband repeater Ada universal repeater controller Coba yang simple aja ya Ini dia mahluknya Wah bisa ngerekam segala macem ya 20 detik Oke Bisa Harganya Rp 20.000 Ini bendanya Oke Ada juga yang pacul Ini kayaknya lebih murahan dikit Mana dia Harganya Rp 200.000 Oke Jadi Harganya kira-kira Dari daerah situan Sekitar Rp 200.000 Rp 250.000 Kita bisa nyambungin Dua radio Segala macem Bisa dibeli di Tokopedia Oh si anggap makanya Tokopedia Bisa dibeli di Tokopedia Coba kita lihat ya Oh bisa SMS relay Bisa Macem-macem nih GSM radio gateway Seru nih kayaknya Simplex repeater controller Oh Simplex Oh Oke ngerti Yang ini Ini agak beda nih Simplex repeater controller Ini Repeater tapi frekuensinya sama Receive sama transmit sama Jadi kalau Anda Yang Buat repeater yang normal Biasanya yang pacul ini Oke Kalau crossband tadi yang Transmit receive beda Jauh Misalnya transmit di 2 meter Receive nya di 70 cm Di 400 MHz Gitu Cuman kalau yang sederhana aja Mungkin yang ini Pacul ini Yang paling sederhana Atau yang ini Universal repeater controller Yang ini Oke Jadi 2 ini barangkali yang Sederhananya Yang lain dia punya Barang-barang yang lain Menarik juga SMS relay Maksudnya apa ya Seru juga nih urusannya 800 ribu Jadi SMS terus dirilai Ya Oke Bisa Anda lihat-lihat lah Ini kemudian teman di orari Tukang ngoprek nih Siangga nih Eksperimennya macem-macem Membuat dummy load yang baik Membuat Radio transceiver HF Oke Jadi ini Angga Oke Orangnya juga baik Nah Sekarang kita akan melihat Setelah kita tahu Radio segala macem Sekarang kita urusannya Bagaimana kita merancang repeater itu sendiri Saya akan pakai Untuk merancang lokasi repeater Pakai radio mobile wireless Jadi Anda bisa Ini bentuknya kayak gini Kita akan coba pakai Hari ini Sekarang Kita bisa Download Kita bisa install Kita bisa download Di Ini bisa dibaca-baca Kita bisa download ini Jadi ini makhluk ini Kita bisa ambil Bisa Wmap RMW core RMW1.166eng Diambil Ditaruh di satu folder Di unzip Kemudian kita bisa jalankan Karena saya pakai Ini saya tutup dulu ya Quit Close without saving Close without saving Oke Karena saya pakai Linux Ini makhluknya Ada di folder RMW Ini setelah di unzip Tiga file itu Bentuknya kayak gini Saya akan coba jalankan RMW Eh sorry Wine Pakai wine saya RMW Ini kita bermisal Berandai-andai Kita akan lihat di google maps dulu Ini adalah contoh Tampilan RMW Cuma kita akan pindahkan Ini radionya Misalnya kita akan Bikin repeater di daerah Ini Sembarangan aja ya Kemarin Bencana alam yang cukup besar Di Gorontalo Gorontalo Oh bukan di Gorontalo Palu ya Yang Yang sampai ini ya Palu Kita ke daerah Palu sini Dan kemarin Disini parah banget Nah sekarang misalnya Kondisi bencana Terus kita butuh Radio buat Koordinasi dan sebagainya Di daerah sini Supaya semua bisa Ngomong satu sama lain Kita pakai woki-talkie biasa Woki-talkie-nya sih bisa Bisa pakai boven Masuk ke lapak Siang gak adanya di Toppet rupanya Kita bisa pakai ht murah Woki-talkie-nya seperti ini Woki-talkie Jadi murah sih Woki-talkie-nya Relatif harganya sekitar Nah ini dia Makhluk-makhluknya Harganya sekitar 400 ribuan Bisa lebih murah sih Kemarin saya dapetnya 300-an Wow Dolar lagi kacau Wish Sos 23 ribu Wah ini geblek nih harganya nih Ini 123 ribu Ini murah banget nih asli Ini woki-talkie semurah ini Lumayan Kalau bisa dapet Oke Coba saya sortir Berdasarkan harga termurah Kurang ajar ya Iya 400 Ini mah iklan Coba yang bukan iklan Iya 100 ribu 100 perak Kan kacau ini Ini kok kayak ginian sih keluarnya Ya pokoknya yang 100 ribu tadi murah tuh Ini nih 132 ribu Oh baterainya doang Pantesan murah Reset Ini harganya 400 ribuan Ini 300 ribu nih 300 ribu sih yang murah Ini 250 ribu nih 250 ribu Oke Jadi yang murah harganya sekitar segitu Sekitar 250 ribuan 100 Kalau bisa di bawah itu Murah Asli murah Beli secondan juga bisa Jadi Kita pakai woki-woki Woki-woki seperti ini Dan kita bikin Bisa bikin Repeater dari woki-talkie ini Jadi dua woki-talkie Satu receive Satu transmit Dia jadi repeater Nah Kita pasangnya disini misalnya Nah sekarang kita akan pindahkan peta kita ke daerah Palu Sini What's here Kita ambil koordinatnya dia Ini dia Palu Kita ambil koordinatnya Sekarang kita masuk sini Kita akan pindahkan ke Palu Map properties Oke Ini saya ambil yang belakang Longitude Ini saya ambil yang depan Latitude Oke Jadi daerahnya disini Ketinggiannya saya akan ambil Ketinggian 50 km juga oke lah Jadi tinggi ini 50 km Dia akan Ngambil sekarang Koordinat Datanya dari NASA Ini diambil dari NASA langsung Supaya kita bisa dapat Ketinggian-ketinggian ini Jadi peta ketinggiannya kita dapat Dari NASA Dan kita bisa nanti Merancang Repeaternya Oke ini lagi download Saya pause dulu bentar Baik ini adalah peta Hasil downloadan Agak beda sama peta yang kita lihat di Zoom out Di sini Ini kelihatan Mirip Oke Coba bisa Nggak Nah ini kelihatan Di sini Ini adalah daerah Lembahnya di sini Nah yang di sini Lembahnya kelihatan Kayak laut Semua Tapi kelihatan ini Ada garis pantai ini Sebenarnya Ini garis pantainya Seperti ini garis pantainya Yang ini sebenarnya bukan laut Ini lembah Oke Nah sekarang Kita ingin masang repeater Supaya seluruh Lembah ini Sebisa mungkin Sebagian besar lembah ini Bisa kita Cover Jadi orang yang berada di lembah ini Yang melakukan evakuasi Dan sebagainya Bisa kita cover Dan kita perlu merancang Dimana masang repeaternya Oke Kalau lihat di sini Kelihatan di sini Kita nggak perlu tinggi-tinggi Di sini Kita perlu di daerah-daerah Sebelah Daerah-daerah sini Supaya bisa Mancar ke arah sana Di sini ke cover semua Dan sebelah sini juga Ini kayaknya daerah sini nih Bagusnya Kira-kira Kalau kita pasang daerah sini Kemungkinan akan ketutup gunung Di sini Ini gunung Jadi akan nutup dia Jadi saya akan cenderung Masangnya di daerah sini Yang agak tinggi Atau daerah sini Yang agak tinggi Cuma ini Kayaknya terjal Ini kayaknya lebih landai Daerahnya Kalau melihat gini kan Ini Jarak ke lautnya Dekat Ini berarti terjal Ini landai Jadi medan Sebelah sini lebih landai Sini lebih terjal Jadi saya akan cenderung Masangnya daerah sini Yang medannya lebih gampang Di cover Dan dia agak maju sedikit Kesini Supaya saya bisa cover Ke kiri kanan ini Oke Jadi saya akan coba Pasang daerah sini Aja sembarangan Ini adalah Titik ketinggiannya Coba Ini 241 Ini udah paling tinggi 241 Daerah sini Udah Saya dapat Di tempat 241 meter Ketinggiannya Oke Sekarang Saya akan Taruhkan Posisi itu Sebagai Repeater side Unit properties Ini saya Buang semua Ini ya Clear Wetar 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 Sekder Semuanya Saya bikin Data baru Di sini Oke Ini udah Ini kalau Lihat ininya Lihat nama-namanya Mungkin ada tahu Ini daerah Ini pulau-pulau Yang ada di Indonesia Timur Ini Di Maluku Maluku Selatan Oke Nah Sekarang ini Saya akan Palu Palu Repeater Place unit At cursor Position Nah Langsung Kita Dapet Di 241 Meter Dari Permukaan Laut Oke Di sini Ada Palu Repeater Sekarang Kita Butuh Estimasi Jarak Sama Posisi Kita Kasih Kayak Ginian Drawing Palu Repeater Sebagai Pusatnya Jaraknya Kita Maka Satu Kilometer Coba Ini Satu Kilometer Wuh Oke Ini Jarak Satu Kilometer Nih Cover Satu Kilometer Saya Akan Taruh Yang Paling Jauh Di Sini Kelihatan Ini Ada Pantai Disini Jaraknya Sekitar 20 Kilometer Oke Disini Ketinggiannya 18 Meter Dari Permukaan Laut Oke Sekarang Saya Pasang Disini Unit Properties Saya Akan Pasang Palu HT Satu Place Unit At Cursor Position 18 Meter Saya Akan Sembarangan Disini Saya Akan Pasang Lagi Posisi Disini 54 Meter Ketinggiannya Saya Akan Pasang Unit Palu Ht2 Ht2 Unit At Cursor Position Terus Disini Saya Pasang Lagi Tim Evakuasi Dari Sini Sekitar 7 Kilometer Dari Repeater Unit Properties Palu Ht3 Place Unit At Pursor Position Saya Pasang Sembarangan Disini Disini Saya Lagi Masang Sembarangan Doang Unit Properties Palu Ht4 Place Unit At Cursor Position Sekarang Saya Pasang Lagi Di Daerah Sinilah Sinilah Sekitar 6 Meter Di Permukaan Laut Palu Ht5 Jadi Kita Punya Sebaran Walkie Talkie Dari Ujung Sini Sampai Ujung Sini Jaraknya Dari 21 Sampai 26 Jadi Kita Cover Sekitar Berapa Hampir 50 Kilometer Jadi 20 Kesana 20 Kesini Jadi Total 40 Lebih 45 Kilometer Oke Ujung Ke ujung Maka Walkie Talkie Semua Oke Sekarang Kita Akan Coba Rancang Jaringannya Network Properties Kita Akan Pakai Frekuensinya Orari 145 MHz Amat Orari Oke Jadi Frekuensinya Dari 148 Tapi Kita Main Repeater Disini Mobile Mobile Kondisinya Mobile Topologinya Visible Voice Net Membership Adalah Ini Oke Oke Sistemnya Belum Kita Definisikan Sistemnya Kita Definisikan Dulu 145 MHz Orari Powernya 10 Watt Eh Jangan 10 Watt Kita Pakai 5 Watt 5 Watt Line Loss 5 DB Antenya Omni Gain Antenanya 2 DB Antenya Ketinggian Antenya Cuma 2 M Dari Atas Tanah Oke Ada Lagi Enggak Ya Cuma Ini Aja Sih Kita Pakai Power Kecil Cuma 5 Watt Jadi Ht Ht Itu Emang 5 Watt Kira Kita Remove Radio Sistem Yang Ada Kita Save Radio Sistem Oke Ini Sekarang Kita Rubah Ke Orari Jadi Ini Semua Akan Maka Orari Ketinggian Cuma 2 Meter Oke Ini Sudah Beres 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 Member Ini Ya Udah Oke Style Enggak Penting Oke Sekarang Kita Coba Cek Lihat Nyambung Enggak Ini Semua Show Night Work Ini Kita Bisa Lihat Sambungannya Oke Kita Punya Masalah Dengan Makhluk Yang Ini Enggak Nyambung Dia Ini Nyambung Ini Nyambung Ini Nyambung Ini Susah Nyambung Ini Susah Nyambung Ini Nyambung Jadi Ada Dua Yang Susah Dari Posisi Repeater Disini Ketinggian Cuma 2 Meter Disini Tower Cuma 2 Meter Jadi Tower Penek Banget Kita Akan Coba Naikkan Tower Oke Coba Sekarang Kita Naikkan Di Pahalu Repeater Bisa Naik Unit Property Pahalu Repeater Tidak Bisa Jadi Jadi Harus Di Ini Harus Coba Kita Palo Repeater Ke HT Berapa Itu Yang Masalah HT 5 HT 5 Ini Ini Jadi Masalah Oke Saya Rubah Kesini Sekarang Saya Rubah Disini Unit Properties HT 5 Place Unit Tidak Good Position Dia Pindah Ke 13 Meter Sekarang Ini HT 3 Juga Akan Saya Rubah Ini Coba Kita Lihat HT 3 Oke Harusnya Oke Oke Bagus Oke Oke Sinyalnya Oke Nih HT 3 Tidak Terlalu Masalah Cuman Hawar Sinyalnya Tidak Bagus S0 Dengernya Dia Oh TX Power 1 Watt Pantesan Repeater Kenapa 1 Watt Perasan Saya Bikin Oke Saya Coba Cek Lagi Di Network Properties Entah Kenapa Power Jadi 1 Watt Sistem Saya Saya Sudah Bikin 5 Watt 5 Watt Kenapa Jadi 1 Watt Cable Lose 5 Db Ya Bener Oke Coba Kita Ini Bagus Sekarang Sambungannya Yang Ini Oh HT Bener Ini Warnanya Kuning Tapi Kesemua Nyambung Perhatikan HT1 Tidak Bisa Komunikasi Langsung Ke HT Ini Dia Hanya Komunikasi Bisa Lewat Sini Jadi Yang Bisa Warnanya Ijo Tapi Kita Lihat Ini Bisa Ini Bisa Dari Repeater Dari Peter 1 Oke 5 Oke Sini Hawar Hawar Tidak Gitu Bagus Kesininya Kayaknya Ada Masalah Disini Tapi Ini Oke Ini Oke Sebagian Besar Oke Satu Wajah Yang Agak Susah Tapi Kalau Kita Lihat Ini Tidak Bisa Langsung Kesana 4 Tidak Bisa Langsung Kesatu Ini Juga 2 Tidak Bisa Langsung Kesatu Jadi 24 Tidak Bisa Komunikasi 2 Ketiga Juga Tidak Komunikasi Semua Komunikasi Lewat Repeater Ini Jadi Kelihatan Repeater Sangat Bermanfaat Kita Pasang Disini Tadi Sekarang Kita Coba Lihat Cover Reiter Kita Akan Coba Lihat Cover Reiter Jarak Dari 0,01 Kilometer Ke Cukup Jarak 20 Km Atau 25 Km Oke Dan Kita Pakai Rainbow Untuk Melihat Power Kita Akan Rainbow Dan 0 Sampai 360 Dajat Kita Lihat Coba Kita Draw Ini dia Pancaranya Dia Wow Wow Oke Ini Kelihatan Kita Dapat Sinyal Disini Sinyal Disini Sinyal Jelek Dari Sini Ini Jelek Tapi Dia Meng-cover Sebagian Besar Palu Bisa Cover Semuanya Cover Yang Ada Di Pantai Pantai Ini Cover Semua Cuma Disini Ada Daerah Yang Gak Bisa Gak Ada Sinyal Kayaknya Ada Halangan Disininya Tapi Hampir Semuanya Kek Cover Sebagian besar Akan Kek Cover Jadi Kita Jalan Jalan Pake HT Disini Masih Oke Banget Oke Banget Kita Bisa Lihat Sinyalnya Bagus Hampir Semuanya Bagus Jadi Kita Posisi Ini Oke Banget Buat Repeater Ini Bukan Posisi Paling Tinggi Ini Bukan Paling Tinggi Kalau Mau Tinggi Terus Sini Tapi Konsekuensi Tinggi Kalau Disini Biasanya Bawahnya Gak Bagus Ketutupan Bawahnya Karena Dia Nabrak Bunung Disininya Mendingan Yang Rada Kebuka Ini Agak Tinggi Dikit Kebuka Kemana Mana Jadi Kira Kira Seperti Itu Teknik Untuk Merancang Repeater Jadi Oke Banget Ini Sinyalnya Bagus Banget Untuk Daerah Sini Gak Ada Sinyal Sama Sekali Karena Ini Ketutup Gunung Daerah Sini Juga Sebelah Kiri Sini Juga Tidak Ada Sinyal Karena Ketutup Gunung Semuanya Jadi Sinyal Terbatas Sebetulnya Tapi Ini Coverage Lumayan Ujung Ke Ujung 25 Kilometer Sebetulnya Ujung Sini Sampai Ujung Sini 25 Kilometer Eh 25 50 Kilometer Jauh Ini Sebenarnya Jangkauannya Jauh Banget Mudah Mudah Bisa Memberikan Gambaran Bagaimana Teknik Membuat Merancang Repeater Buat Di Daerah Terutama Ini Bermanfaat Pada Saat Bencana